Bismillahirrahmanirrahim 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 Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan banyak karunianya serta hidayahnya sehingga meski dalam keadaan online sekalipun kita masih bisa melaksanakan kegiatan harlah sebagaimana mestinya kedua kalinya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada jujungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di umul kiyamah nanti ketika kalinya ucapan rasa terima kasih dan rasa hormat saya untuk segenap jajaran pengurus risalah tentunya yang telah memberikan kesempatan pada saya kali ini untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan harlah kali ini baik, banyak kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit cuplikan pidato mengenai tips untuk mengatasi kegalauan setiap orang pasti pernah merasakan kegalauan kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita selalu merasa khawatir kegalauan adalah sesuatu perasaan ketika kita menginginkan sesuatu yang sangat berlebihan kemudian kita tidak mendapatkannya kita tidak memperolehnya dimana sesuatu tersebut tidak jauh dari perihal dunia bukan dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia maka Allah akan cerai beraikan urusannya maksud dari hadis ini yaitu ketika kita terlalu berlebihan memikirkan dunia ketika kita berlebihan terlalu mengurusi dunia sampai kita lupa akan perintah Allah sampai kita lalai akan segala sesuatu yang terlibat dengan Allah maka Allah akan membuat hati kita menjadi lemah menjadi cepat galau dan cepat gelisah dimana dalam hal ini ada pepatah kata Arab mengatakan dan Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya galau itu ketika kita selalu tidak merasa cukup atas apa yang kita miliki sekarang artinya kita tidak selalu merasa maaf atas apa yang diberikan Allah kepada kita khususnya untuk para remaja kali ini sekarang bukan lagi kata aku sedang gelisah aku sedang bersedih dan aku sedang tidak enak rasanya namun yang sering diucapkan remaja kali ini yang sering disebut oleh para remaja saat ini adalah aku sedang galau banyak faktor yang menyebabkan orang merasa galau terutama untuk para remaja adalah biasanya mengenai percintaan bukan? tapi tak mengapa setiap orang pasti mempunyai alasan sendiri atas kegelisahnya atas kegalauannya di dalam hal ini apa sih apa saja sih tips untuk mengatasi kegalau yang pertama berbanyaklah bersikir kepada Allah terutama ketika kita sehabis sholat jangan habis sholat salam terus langsung pergi sempatkanlah waktu beberapa menit untuk segedar bersikir untuk memuji kebesaran Allah kemudian dalam hal ini Allah itu berfirman Allah ditikri lahi tatma'in nalquluh yang artinya ketahuilah bahwa hanya bersikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang dan tenterang Quran Surat Ar-Rawad ayat 28 Allah telah menegaskan dalam Quran dalam kitabnya bahwa Allah sangat senang ketika kita mengadukan segala sesuatunya kepada Allah ketika kita coba mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari solusi dan minta diberikan petunjuk dan pemerjahan masalah dari segala apapun yang kita rasa kemudian yang kedua memperbanyak baca Al-Quran dimana tertera dalam Surat Yunus ayat 57 yang berbunyi yang artinya wahai manusia telah datang kepada kamu peringatan dari rohmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berfirman Quran Surat Yunus ayat 57 kita tahu bahwa segala isi Al-Quran itu mengandung banyak makna yang baik dan pernahkah kalian merasakan ketika hati kita sedang tidak tenteram kemudian kita mencoba untuk membaca ayat-ayat Allah membaca Al-Quran kita merasa ada ketenangan dalam diri kita kita merasa ada rasa tenang dalam jiwa kita oleh sebab itu maka ketika kita merasakan galau dan sedih cobalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran cobalah untuk kembali membuka Al-Quran kalian terutama sehabis sholat kemudian yang ketiga banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah kita harus ingat bahwa apapun yang kita inginkan apapun yang kita harapkan belum tentu itu terbaik menurut kita karena sesungguhnya sesuatu yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah begitu pun sebaliknya terkadang apa yang menurut kita buruk sesungguhnya itu yang terbaik menurut Allah karena Allah adalah sebaik-baiknya skenario dari segala kehidupan kita maka alangkah baiknya kita selalu berkhusus kepada apa yang Allah berikan kepada kita kemudian yang keempat berbanyaklah mengadu kepada Allah sempatkanlah untuk selalu berdoa memohon diberikan solusi dari segala permasalahan kepada Allah luangkanlah waktu untuk berkelu kesah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat menyukai ketika hambanya datang kepadanya berkelu kesah menceritakan segala masalahnya kepada Allah maka dalam hal ini poin penting dalam ketika kita merasakan kegalauan adalah untuk tidak melupakan Allah untuk kembali kepada Allah untuk selalu mengingatkan kebesaran Allah dan coba untuk membuka diri kepada Allah bercerit ceritalah ceritalah segala sesuatu apapun yang kita rasakan untuk diberikan solusi dari permasalahan kita mungkin cukup sekian cuplikan pidata yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf syukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati